Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bidang Pendidikan dan Kadar Risasik Yayi Haji Abdullah Jaiti menyerukan agar masyarakat menanggapi perbedaan waktu di mulai bulan suci Ramadan antara pemerintah dan sejumlah organisasi Islam dengan saling menghormati. Hal itu disampaikan Abdullah selesai mengikuti sidang ispat yang menetapkan satu Ramadan jatuh pada selasa 12 Maret 2024. Alhamdulillah telah terjadi kesepakatan dan penjelasan berkenaan dengan hasil daripada Rukyatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia yang dimana pada malam hari ini tidak terlihat Rukyatul Hilal dengan demikian maka satu Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2045 yang insya Allah sama-sama akan kita laksanakan. Terpulang dengan sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan lain-lainnya yang esok hari akan melaksanakan ibadah puasa, marilah kita bersama-sama hendaknya saling menghormati tentang perbedaan itu. Allah menyatakan Manusia itu akan senantiasa berselisih. Nabi mengatakan bahwa ikhtilaf umatir rahmah, bahwa ikhtilaf kita ini adalah rahmah bagi kita. Oleh sebab itulah, maka kita harus saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tidak perlu kita bincangkan masalah ini dan membesarkan masalah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.